Dari lulus SD sampai sekarang udah jadi rentenir ya. Nih, mending jaman dulu baru bisa mancing. Sekarang udah bisa bikin waterboard. Nah, bisa berenang kita. Nah, bisa berenang kita. Malaysia memiliki infrastruktur jalan yang relatif lebih baik dan terjaga. Ini yang saya paling suka jalan di Malaysia, bos. Oke. Rambu-rambu lalu lintasnya sampai di kampung-kampung ini pun diterapkan ya. Salahnya pun mulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Giacak Mojib. Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauhkan dari segala merabahaya, malapetaka, bencana, dan balak. Serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbana'alamin. Oke, guys. Sekali ini kita akan melihat ya. Jalanan di Malaysia dan juga jalanan di Indonesia. Nah, di sini, guys, ya. Akan melihat bagaimana kualitas jalan raya yang ada di Indonesia maupun di Malaysia, ya, guys, ya. Jadi kita bisa meniru ataupun mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Nah, di sini, tonton sampai selesai biar teman-teman nggak salah persepsi, nggak salah paham tentang apa yang akan kita share kali ini. Nah, jom kita simak videonya, guys. Let's go! Ternyata bukan Lampung, loh. Provinsi dengan jalan rusak terbanyak di Indonesia. Ini nih, lima provinsi dengan jalan terburuk. Kira-kira ada provinsimu nggak nih? Di posisi kelima itu ada Sulawesi Barat, sekitar 682 km jalannya rusak. Di posisi keempat ada NTT, sekitar 784 km jalannya rusak. Di posisi ketiga ada Sulawesi Barat, sekitar 838 km jalannya rusak. Di posisi kedua ada Papua Barat, sekitar 991 km jalannya rusak. Dan di posisi pertama adalah Riau, sekitar 1073 km jalannya rusak. Eh, tidak disangka, loh. Saya baru tahu juga bahwasannya Riau ini termasuk jalan terparah ataupun jalan paling banyak rusaknya, gitu. Wah, kebanyakan berasal dari provinsi yang kaya raya, ya. Iya, betul. Nah, by the way, apakah ada provinsimu di sini? Silahkan komen, ya. Makasih. Oke. Ini lah ya, yang buat saya malah pulang ke Rumbiah ini, pulang kampung Rumbiah ini. Kek mana nggak, oi? Dari lulus SD sampai sekarang udah jadi rentenir, ya. Nih, mending zaman dulu baru bisa mancing. Sekarang udah bisa bikin waterbong. Nah, bisa berenang kita. Nah. Allah. Nah, bisa berenang kita. Ini untuk, Pak. Nah, gawang. Bener. Kalau kata orang Lempung, ya, salah mencetam olijok ini. Salah mencetam olijok, ya. Jalan rusak di Indonesia emang jadi masalah yang sering dibahas. Soalnya, kondisi ini bisa ganggu aktivitas sehari-hari. Betul. Terutama buat mereka yang sering lewat jalan tersebut. Dampaknya bisa luas banget. Terutama kalau kegiatan ekonomi masyarakat sampai terganggu gara-gara jalan rusak. Nah, kalau ngomongin daerah mana aja yang punya jalan rusak terbanyak, kita bisa lihat data dari Direkturat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tahun 2023 yang dirilis Maret 2024. Wow, baru ya. Total panjang jalan rusak di seluruh Indonesia itu mencapai 62.435 km. Sementara yang rusak berat ada 127.387 km. Oke. Kalau dibagi berdasarkan kewenangannya. Di Jalan Nasional, ada 2.089 km jalan rusak dan 680 km jalan rusak berat. Di Jalan Provinsi, ada 4.845 km jalan rusak dan 9.053 km jalan rusak berat. Oke. Di Jalan Kota Kabupaten, ada 55.501 km jalan rusak dan 117.654 km. Jadi, di sini kan bisa tahu gitu guys ya. Ternyata itu kan ini garapannya siapa-siapa gitu kan. Ataupun yang memperbaiki itu siapa-siapa. Tahu lah yang korupsi yang paling banyak itu yang mana. Karena jalan itu harusnya kan sudah ada anggarannya gitu kan. Cuman kadang ketika pengerjaannya itu dikorup gitu ya guys ya. Jadi, kayak nggak maksimal. Jadi, cepat rusak gitu. Dan itu biasa terjadi kayaknya. Dengan kondisi kayak gini, penting banget buat pemerintah dan pihak terkait buat segera ambil tindakan. Betul. Biar aktivitas masyarakat nggak terus-terusan terganggu. Dengan panjangnya jalan rusak yang mencapai puluhan ribu km, kerusakan ini tentunya bisa berpengaruh besar pada kelancaran transportasi dan distribusi barang. Misalnya, keterlambatan pengiriman barang bisa bikin harga barang naik. Dan ini bakal berimbas ke banyak sektor lain. Betul. Nggak cuma itu, jalan rusak juga berpotensi besar menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Yup. Lubang di jalan, permukaan yang nggak rata, atau bahkan jalan yang terputus bisa membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Solusinya, pemerintah dan dinas terkait harus sigap dalam melakukan perbaikan. Mulai dari penambalan lubang, pengaspalan ulang, sampai dengan perbaikan total di ruas-ruas yang memang rusak parah. Betul. Selain itu, perlu juga ada upaya pencegahan supaya jalan nggak cepat rusak lagi, seperti perawatan rutin dan pengawasan terhadap kendaraan yang lebih kapasitas muatan. Betul. Melibatkan masyarakat juga penting. Laporan masyarakat tentang kondisi jalan yang rusak, bisa jadi informasi berharga buat pemerintah untuk cepat tanggap. Betul. Kemarin kan juga ada tugasnya yang viral itu kan. Jasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan jalan-jalan di Indonesia bisa lebih baik dan aman untuk semua pengguna jalan. Betul banget. Selain itu, perencanaan jangka panjang juga harus diperhatikan. Pemerintah perlu merancang infrastruktur jalan yang lebih tahan lama, dan mampu menahan beban kendaraan berat serta cuaca ekstrem. Penggunaan material berkualitas dan teknologi modern dalam pembangunan jalan bisa jadi solusi jangka panjang untuk mengurangi rusakkan jalan. Selain perbaikan fisik, perlu juga adanya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga jalan. Misalnya, sopir truk dan bus harus paham tentang aturan beban maksimum kendaraan mereka supaya jalan nggak cepat rusak. Begitu juga dengan pengendara lain yang harus waspada dan berhati-hati ketika melewati jalan yang rusak untuk menghindari kecelakaan. Perbaikan jalan juga bisa didukung dengan anggaran yang cukup dari pemerintah. Anggaran yang memadai memungkinkan perbaikan dilakukan secara menyeluruh dan bukan hanya tambal sulam sementara. Prioritas anggaran untuk infrastruktur jalan harus jadi perhatian utama karena dampaknya yang luas bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga nggak kalah penting. Sinergi yang baik dari berbagai pihak bisa mempercepat proses perbaikan jalan. Pemerintah pusat bisa memberikan bantuan dana atau teknologi, sementara pemerintah daerah lebih paham kondisi lapangan dan bisa melakukan eksekusi lebih efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masalah jalan rusak di Indonesia bisa teratasi secara signifikan. Kondisi jalan yang baik akan mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari, meningkatkan keamanan berkendara. Nah, itu yang penting. Keamanan berkendara, karena banyak istilahnya yang terjadi. Kalau di sini kan banyak motor gitu ya, tiba-tiba kalau ada lubang kita nggak tahu gitu kan, itu bisa menyebabkan kecelakaan yang fatal gitu. Kadang patah tulang, ya kan, terus motornya rusak, oke lah. Tapi kalau berkenaan dengan nyawa, itu sangat-sangat tidak disayangkan ya. Jangan sampai istilahnya itu terjadi gitu maksudnya ya. Jangan sampai itu terjadi gitu. Dan pada akhirnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Nah, itu penting. Selain peran pemerintah, partisipasi swasta juga bisa membantu mempercepat perbaikan jalan. Betul. Perusahaan besar yang sering menggunakan jalan untuk distribusi barang bisa berkontribusi dalam perbaikan jalan. Ya, itu-itu yang penting guys. Perusahaan-perusahaan besar kayak Tronton, kayak apa gitu kan. Dia biasa lewat jalan, kadang membuat rusak gitu. Makanya dia harus berkontribusi besar di situ. Karena ya emang harus ditagih gitu ya guys ya. Kamu lewat jalan ini gitu kan, ayolah kita urun-urun untuk memperbaiki jalan. Terutama, disalahnya kalau Pemkot-nya itu bagus, ya pasti juga akan ke situ arahnya nanti. Program tanggung jawab sosial perusahaan. Betul. Dengan demikian, beban pemerintah bisa sedikit berkurang dan perbaikan jalan bisa lebih cepat terlaksana. Betul. Inovasi teknologi juga bisa menjadi solusi untuk memantau dan memperbaiki jalan. Misalnya, penggunaan sensor dan perangkat IOT, Internet of Things, untuk memantau kondisi jalan secara real time. Betul. Data yang dikumpulkan bisa membantu pemerintah dalam menentukan prioritas perbaikan dan melakukan tindakan preventif sebelum kerusakan menjadi lebih parah. Jadi kalau sekarang kan riau pertama, berarti ini harus berkurang di tahun ini gitu kan. Kalau istilahnya 1.073 km itu banyak banget yang rusak gitu kan. Nah itu nomor pertama, berarti tahun ini harus selesai lah, jadi 5.000, kita kan itu jadi 500 gitu kan. Itu malah bagus gitu guys ya. Selain itu, harus dikedepankan gitu. Kampangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan jalan rusak bisa meningkatkan partisipasi warga. Betul. Aplikasi mobil yang memudahkan warga melaporkan kondisi jalan secara langsung ke dinas terkait bisa sangat membantu. Betul. Dengan begitu, informasi tentang jalan rusak bisa lebih cepat sampai ke tangan yang berwenang. Keren sih kalau begitu. Semoga terlaksana. Ini penting untuk memastikan bahwa jalan yang diperbaiki atau dibangun bisa bertahan lebih lama dan tidak cepat rusak. Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, masalah jalan rusak di Indonesia bisa diatasi dengan lebih efektif. Infrastruktur jalan yang baik tidak hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun banyak tantangan, ada beberapa contoh sukses dari daerah yang berhasil memperbaiki jalan mereka dengan efektif. Misalnya, beberapa daerah telah mengimplementasikan program Zero Hole, di mana laporan tentang lubang di jalan segera ditindak lanjuti dalam waktu 24 jam. Oh, keren. Program semacam ini menunjukkan bahwa dengan manajemen yang baik dan respons cepat, masalah jalan rusak bisa diminimalisir. Pemerintah juga bisa belajar dari negara lain yang sudah lebih maju dalam hal infrastruktur jalan. Betul. Beberapa negara menggunakan teknologi aspal berdaya tahan tinggi atau beton berpori yang lebih tahan lama dan ramah lingkungan. Oke. Teknologi ini bisa diadaptasi dan diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas jalan. Tidak kalah penting, keterlibatan akademisi dan lembaga penelitian juga sangat diperlukan. Mereka bisa melakukan riset dan pengembangan material baru atau metode konstruksi yang lebih efisien dan tahan lama. Dengan adanya riset yang mendukung, keputusan dalam pembangunan dan perbaikan jalan bisa lebih berbasis data dan ilmiah. Akhirnya, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk perbaikan jalan harus ditingkatkan. Betul. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan laporan yang transparan, dana yang dialokasikan untuk perbaikan jalan bisa digunakan dengan maksimal dan tepat sasaran. Yap, itu penting. Betul. Secara keseluruhan, masalah jalan rusak di Indonesia memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan dari sektor swasta, partisipasi aktif masyarakat, dan inovasi teknologi, kita bisa berharap kondisi jalan di Indonesia akan semakin baik di masa depan. Jalan yang mulus dan aman akan membawa banyak manfaat. Betul sekali. Mulai dari pelancaran transportasi, penurunan angka kecelakaan, hingga peningkatan ekonomi yang lebih merata. Untuk membandingkan kondisi jalan di Indonesia dengan Malaysia, kita perlu melihat beberapa aspek utama seperti infrastruktur, manajemen perawatan, teknologi yang digunakan, dan tingkat keselamatan. Jalan Indonesia. Berdasarkan data terbaru, panjang jalan rusak di Indonesia mencapai 62.435 km dan 127.387 km untuk jalan rusak berat. Masalah jalan rusak banyak ditemukan di jalan kota, kabupaten, dengan 55.501 km jalan rusak dan 117.654 km jalan rusak berat. Malaysia. Malaysia memiliki infrastruktur jalan yang relatif lebih baik dan terjaga. Oke. Berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum Malaysia, sebagian besar jalan utama dan jalan tol dalam kondisi baik dengan kerusakan yang lebih sedikit. Total panjang jalan di Malaysia sekitar 269.000 km. Oke. Dengan jalan tol yang menghubungkan kota-kota besar dalam kondisi sangat baik. Manajemen perawatan jalan. Indonesia. Manajemen perawatan jalan di Indonesia seringkali menghadapi kendala anggaran, birokrasi, dan keterlambatan dalam respon terhadap laporan jalan rusak. Kalau saya lihat itu memang anggaran dan juga pelaporan ketika kita lapor, itu sedikit sekali responnya. Nggak cepat, garcep gitu. Nggak gitu guys ya. Sedangkan kemarin yang viral di Malaysia itu, anak muda yang kan, yang di, apa namanya, yang di jalan terus itu nge-vlog, bisa bukan kevlog lapor gitu. Kalau ini jalannya rusak, saya hampir jatuh ya kan. Nah sepeda saya sampai rusak gitu kan. Nah itu langsung di respon oleh apa namanya, pihak yang berwenang gitu disitu. Itu keren banget guys. Nah sedangkan kalau kita lapor disini, di Indonesia juga, itu responnya terlambat, sangat-sangat lambat gitu. Kadang harus viral dulu, baru istilahnya diperbaiki gitu guys. Jalan rusak. Itu pun kadang viral, tapi nggak diperbaiki, diperbaiki-perbaiki juga gitu. Karena anggaran dananya tidak ada, kadang gitu. Padahal ya, nggak tahu juga kemana anggaran dananya itu. Program-program seperti Zero Hold, baru mulai diimplementasikan di beberapa daerah, dan belum merata secara nasional. Nah itu. Malaysia. Malaysia memiliki sistem manajemen perawatan jalan, yang lebih terstruktur dan terencana dengan baik. Sistem ini termasuk perawatan rutin, pemantauan berkala, dan penggunaan teknologi modern, untuk deteksi dini kerusakan. Wah. Sistem jalan tol di Malaysia, dikelola oleh perusahaan swasta, dengan standar perawatan tinggi, sehingga kualitas jalan tol sangat baik. Sangat baik ya. Teknologi yang digunakan. Indonesia, teknologi perbaikan dan pemantauan jalan, masih berkembang. Penggunaan material asfal dan beton standar, masih dominan. Dengan adopsi teknologi baru yang bertahap. Oke. Inovasi seperti penggunaan aplikasi mobil, untuk laporan kerusakan jalan baru, mulai diterapkan. Baru mulai. Malaysia. Malaysia lebih maju dalam penggunaan teknologi, untuk perbaikan dan pemantauan jalan. Oke. Teknologi seperti aspal berdaya tahan tinggi, dan beton berpori, digunakan untuk meningkatkan kualitas, dan daya tahan jalan. Sistem tol elektronik, dan pemantauan kondisi jalan, secara real time, sudah diterapkan secara luas. Tingkat keselamatan jalan. Indonesia. Tingkat kecelakaan di jalan yang rusak cukup tinggi. Kondisi jalan yang buruk, seringkali menyebabkan kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Usaha untuk meningkatkan keselamatan jalan, terus dilakukan. Namun masih perlu peningkatan signifikan. Malaysia. Tingkat keselamatan jalan di Malaysia, lebih baik dengan infrastruktur jalan yang lebih terawat. Jalan tol dan jalan utama, memiliki standar keselamatan yang tinggi. Kampanye keselamatan jalan dan penegakan hukum yang ketat, turut mendukung keselamatan pengguna jalan. Betul sih. Kesimpulan. Secara keseluruhan, Malaysia memiliki kondisi jalan yang lebih baik, dan sistem perawatan yang lebih efektif dibandingkan Indonesia. Malaysia telah mengimplementasikan teknologi modern, dan manajemen perawatan yang efisien, sehingga mampu menjaga kualitas infrastruktur jalan. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal perbaikan dan pemeliharaan jalan, serta perlu meningkatkan penggunaan teknologi dan sistem manajemen yang lebih baik untuk mencapai kondisi jalan yang lebih aman dan terawat. Ini yang saya paling suka jalan di Malaysia, bos. Oke. Rambu-rambu lalu lintasnya sampai di kampung-kampung ini pun diterapkan ya. Jalannya pun mulus. Lihat, bos. Tidak sendiri jalannya mulus. Rambu-rambu lalu lintasnya tetap dijalankan, bos. Walaupun diperosok kampung. Ini kampung serasa, kalau di sini itu kampung serasa jalan ini guys, jalan raya besar gitu kalau di sana. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi. Ternyata itulah ya jalan di Indonesia dan juga jalan di Malaysia. Dan kalau kita lihat memang lebih parah karena Indonesia lebih luas seperti itu ya guys ya. Tidak semuanya bisa terjangkau gitu kan. Tapi karena ada dana daripada pemerintah ya kan, sebanyak itu apakah tidak bisa untuk membangun. Ya kecuali di korupsi ya itu beda lagi ya guys ya. Makanya saya sendiri dengan di kampung saya sendiri ya guys ya. Alhamdulillah jalan-jalan raya ataupun jalan-jalan besar yang dulu istilahnya sudah jelek gitu kan. Sekarang sudah mulus ya guys. Sudah bagus gitu. Saya acungkan jempol kepada pemerintahan yang ada di Madura sana ya guys ya. Karena sekarang sudah semakin baik. Tapi untuk pelosok-pelosok saya kurang tahu karena saya tinggalnya di Solo sekarang guys. Tapi ketika pulang kampung itu jalan-jalan yang besar itu sudah bagus banget ya guys ya. Semoga ke depannya lebih baik lagi lah guys ya. Semoga bisa belajar lagi ya kan. Belajar kepada negara lain dengan adanya istilahnya riset yang mereka sudah lakukan. Bisa diterapkan enggak di Indonesia. Itu juga membantu untuk mempercepat ya guys ya. Pengeksekusiannya seperti itu. Nah itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada Amas Ganteng. Linknya di deskripsi. Ini Amas Ganteng ya videonya itu bagus-bagus guys. Informatif banget dan sesuai fakta gitu kan. Nah jadi teman-teman subscribe lah. Oke terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada selangkah, kamu dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.